Halo guys, kita ketemu kembali di channel saya, channel Yatno Supriyadi Tempat belajar powerpoint secara mudah, praktis Dan juga tempat download template powerpoint secara gratis Saya akan bagikan di video-video tutorial saya ini template-nya sekaligus secara gratis Yuk, tekan like dan subscribe-nya untuk terus mengikuti update-update dari saya ya Oke guys, selamat berjumpa kembali Kali ini kita akan meneruskan tutorial membuat animasi teks yang keren Untuk pembukaan presentasi kita ya, atau halaman judul Jadi ikuti terus, karena saya akan berikan juga bagaimana sampai menganimasikannya ya Supaya teman-teman semua bisa mengikuti Jangan sampai di skip video ini, ikuti sampai akhir Supaya bisa nantinya Oke, kita mulai saja, saya di halaman baru Seperti biasa untuk background saya akan pilih kali ini dengan gambar Saya pilih gambarnya, dari gambar yang sudah saya siapkan Misalnya, kita pakai yang ini saja Oke, seperti itu Kemudian saya akan membuat teks disini Kita insert text Animasi teks Keren, seperti itu Saya ganti dengan jenis huruf monsterat Kemudian size-nya kita besarkan ke 14 Kita tebalkan Saya mau miringkan juga Seperti ini Kemudian saya duplikat saja Disini misalnya saya buat Text lagi Ini ukurannya saya akan besarkan Oke, seperti ini Kemudian saya akan duplikat ini Di bawahnya Oke Saya akan duplikat lagi Saya simpan di atas ini Kemudian kita kecilkan sedikit Oke, seperti ini Kemudian saya duplikat lagi Di bawah sini Saya akan Membuat Oke, seperti itu ya Kemudian saya akan Membuat ini dengan gradient Tag option Kita pilih Untuk gradient Kemudian saya pilih Dua color saja Kita pakai warna Merah Dan pakai warna Ya, seperti ini Merahnya kita Tambahkan lagi ya Sampai merah betul Ya, seperti itu Oke Kemudian yang ini juga kita Kasih gradient Yang ini juga kita Kasih gradient Sengaja kita pilih Warna yang kontras Dengan background Kemudian yang ini Belakang Saya akan Kasih background Berupa shape Berupa shape yang Ini Seperti ini Kemudian Shape ini kita Format shape Kita hilangkan Garisnya Kemudian kita pilih gradient Juga Textnya kita simpan Kedepan Bring to front Ya, seperti ini Kemudian textnya kita Kasih warna putih saja Untuk yang ini Karena kita sudah kasih Background ya Yang terlalu panjang Mungkin saya pendekkan Segini Oke, kita kecilkan Akhir atas dengan text Kemudian kita grupkan Control G Ya, kita grup Oke, seperti ini Kemudian yang ini Juga Saya akan Kasihkan Backgroundnya Dengan shape Seperti ini Kita hilangkan Garis Pilih gradient Ini kita Bring to front Simpan di depan Warna textnya Kita ganti dengan putih Karena ada backgroundnya Ini ya Teman-teman Kalian Oke, seperti itu Sekarang kita tinggal Animasikan Ini grupkan dulu Ya, salah ini backgroundnya Oke, kita atur dulu Posisinya Perhatikan ya teman-teman Supaya keren Animasinya Ya Oke, seperti ini Oke, saya akan Membuat cover dulu Karena ini akan Dianimasikan Langsung muncul Di sini Saya akan Insert shape Untuk membuat cover Pertama Perhatikan teman-teman Ya Kita selaraskan Covernya dengan Kemiringan huruf ya Jadi Tadi hurufnya Sudah kita Italic ya Dari miring Ini Kita lihat Nah ini italic Kalau enggak Lurus dia begitu Oke Saya akan Hilangkan Penutup ini Garisnya dulu Supaya teman-teman Bisa lihat Saya akan Duplikat Kemudian Saya kecilkan Ya Seperti ini Ini gunanya Untuk Menutup Ya Di sini Kita paskan Kemiringannya Oke Kemudian Saya duplikat lagi Satu Ini di sini Ya Kemudian Teman-teman Perhatikan Ya Supaya Penutup ini Sama dengan Gambar Background Ini kan Warna biru Asalnya Solid color Solid fill Ya Saya akan Ganti ini Dengan warna Background Slide kita Ya Jadi caranya Tinggal Kita pilih Slide Background Sini Maka Dia otomatis Seperti hilang Padahal ada Kemudian Ini juga Sama Slide Background Fill Kita pilih Ini juga Sama Slide Background Fill Oke Mereka Sudah Nggak Kelihatan Penutup Ini Oke Kita Animasikan Satu Persatu Saya Akan Kemudian Animasi Kemudian Animation Fan Kita aktifkan Yang pertama Adalah Ini Text 10 Ini Saya Klik Animation Apply In Kemudian Dari Kiri Ya Seolah-olah Dia baru Muncul Dari Sebelah Sini Ya Karena Ini Tadi Kita Kasih Cover Penutup Kalau Nggak Kasih Cover Dia Kelihatan Dari Tepi Sini Sudah Muncul Angka 10 Ini Oke Kita Durasi 0,75 Saja Klik Kanan Effect Option Saya Smooth End Akhirnya Ya Seperti Itu Smooth Akhirnya Kemudian Kita Copy Saja Ke Sini Ya Oke Nah Ini Saya Lupa Tadi Harusnya Kita Animasi Ini Coba Saya Apply Ya Nah Itu Masih Ada Satu Yang Kurang Disini Penutupnya Jadi Jadi Saya Duplikat Lagi Yang Ini Duplikat Saya Akan Tutup Dulu Ya Teman Teman Saya Format Set Dulu Supaya Kelihatan Ya Ini Warna Biru Kemudian Saya Tutup Begini Ya Oke Kita Atur Dulu Kemiringannya Oke Seperti Ini Ya Ini Gunanya Untuk Menjembunyikan Si Teks Animasi Teks Keren Ini Jadi Dia Tidak Akan Muncul Dari Sini Seolah Dia Baru Muncul Sebelah Sini Ini Send To Back Dulu Saya Simpan Ke Belakang Dulu Ya Kemudian Yang Ini Dua Ini Saya Akan Send To Back Juga Send To Back Juga Jadi Akan Berada Di Belakang Yang Biru Ini Yang Tulisan Text Lihat Saya Akan Geser Nah Ini Tulisan Text Ini Ada Di Belakang Shape Yang Warna Biru Itu Ya Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Shape Yang Warna Biru Ini Kita Kasih Background Slide Background Ya Oke Seperti Itu Oke Kita Kembali Ke Animasi Ya Tadi Saya Lupa Sampai Sekarang Lihat Nah Itu Perbedaannya Jadi Seolah Text Ini Baru Muncul Di Sebelah Sini Yang Ini Kita Coba Lihat Effect Option Sudah Smooth End Kemudian Yang Ini Start After Previous Setelah Halka 10 Kemudian Yang Ini Kita Kopikan Cuma Yang Ini Start Untuk Judul Untuk Judul Ini Start With Previous Jadi Sama Sama Yang Ini Kita Lihat 10 Muncul Ya Itu Sama Sama Kemudian Yang Ini Kita Animasikan Juga Play In Cuma Ini Dari Kanan From Right Oke Seperti Itu Start After Previous Durasinya 0,75 Klik Kanan Effect Option Kita Smooth Di End Oke Seperti Itu Keren Lanjut Yang Ini Yang Yang Ini Kita Kopikan Saja Animasi Dari Ini Karena Kita Dari Kiri Juga Nah Seperti Itu Langsung Ya Sama Dengan Text Ini Apply In Dari Kiri Oke Start After Previous Oke Kita Coba Oke 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 Sekarang Animasi Ini Kita Out Ya Exit Pada Saat Exit Kita Sama Ya Add Animation Kita Kasih Animasi Exit Yaitu Fly Out Ya Fly Out Ke Kiri Oke Seperti Itu 0,75 Juga Option Smooth Di Start Ya Seperti Itu Oke Kemudian Yang Ini Juga Sama Kita Add Animation Kita Fly Out Kita Ke Kiri Juga To Left Oke Seperti Itu Start After Previous Durasi 0,75 Klik Kanan Effect Option Smooth Pada Saat Start Oke Seperti Itu Yang Ini Bisa Kita Kopikan Ke Bawah Nah Sorry Jangan Dikopi Karena Ini Animasi Yang Kedua Nggak Bisa Dikopi Kita Langsung Ini Aja Add Animation Kita Fly Fly Out Oke Kita Lab Kemudian Start With Previous Durasi 0,75 Klik Kanan Effect Option Smooth Di Start Oke Seperti Itu Yang Ini Kemudian Kita Add Animation Exit Kita Pilih Fly Out Juga Cuma Ini Ke Kanan Karena Datangnya Dari Kanan Kita Kembalikan Ke Kanan Seperti Itu Start After Previous 0,75 Durasinya Kita Effect Option Pilih Smooth To Start Oke Dan Yang Ini Juga Kita Kasih Exit Animation Fly Out Kita Kasih Dia Ke Kiri Karena Datangnya Dari Kiri Kemudian Start With Previous Durasi 0,75 Klik Kanan Effect Option Smooth To Start Oke Seperti Itu Kita Sudah Punya Sebuah Slide Pembukaan Yang Cukup Keren Seperti Ini Mudah Membuatnya Seperti Itu Wow Keren Sekali Ya Teman Teman Silahkan Yang Mau Filenya Nanti Download Di Deskripsi Video Ini Jangan Lupa Bantu Share Karena Siapa Tau Ada Temannya Sedang Membutuhkan Ini Cocok Sekali Untuk Presentasi Di instansi Pemerintah Di Perusahaan Maupun Teman-teman Atau Adek-adek Yang Sedang Kuliah Mempersiapkan Skripsinya Silahkan Pakai Animasi Pembukaan Presentasinya Dengan Ini Oke Terima Kasih Mohon Comment Mau Dibuatkan Presentasi Seperti Apa Ya Nanti Silahkan Insya Allah Saya akan Buatkan Kalau ada Teman-teman Yang Meminta Dibuatkan Presentasi Kemudian Jangan Lupa Subscribe Dan Ikuti Terus Channel Tempat Belajar Bersama PowerPoint Dan Berbagi Template PowerPoint Secara Gratis Tentunya Demikian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh